lemonilonnya kita masukkan semua ya wanginya tuh ya bener-bener wangi rendang banget Hai lemonism balik lagi dengan aku Tabitha di lemonilo kitchen dapur sehat sajikan masakan hebat kali ini aku mau ajak kalian untuk buat mie rendang tulang iga sapi dengan dengan lemonilo mie rendang padang yang nikmatnya untuk keluarga resep kali ini gampang banget kalian bisa coba di rumah kalau kalian mau lihat resepnya kalian bisa lihat di deskripsi bawah ini Oke jangan lupa subscribe like dan juga komen di YouTube channel lemonilo langsung aja kita coba menurut hari ini Oke pertama kita sudah rebus air sampai mendidih kurang lebih 250 ml air kemudian kalau sudah mendidih kayak gini kita masukkan minyak nah minyak pakai mie lemonilo yang rasa rendang nah ini minyak jangan sampai terlalu matang kira-kira kayak udah mulai terpisah-pisah kita matikan apinya lalu kita tiriskan minyak nah kita ambil dulu minyak sampai semuanya sudah masuk ke dalam mangkuk setelah minyaknya ditiriskan kita panaskan sedikit minyak untuk menumis telur Nah sedikit aja kemudian kalau udah panas baru kita tumis telurnya Oke minyaknya udah panas langsung kita masukkan satu butir telur dan kita aduk-aduk sampai sedikit hancur jangan terlalu hancur banget Oke kalau sudah kita diamkan sampai telurnya ini matang kemudian tambahkan kaldu sapi lemonilo sedikit aja ini seleranya jadi terserah kalian mau tambahkan setengah sendok langsung diaduk-aduk Oke ini sudah harum kita masukkan wortelnya kemudian kita masukkan minyak ini ya Oke kalau sudah kita tambah sedikit air pelan-pelan sedikit air aja dan masukkan tulang iga sapinya oke ini udah mulai matang dagingnya sekarang kita masukkan si bumbu lemonilonya bumbu lemonilonya kita masukkan semua ya jadi biar semua rasa rendangnya itu lebih berasa apinya boleh dikecilkan supaya enggak terlalu matang anginya bumbu bubuknya juga kita masukkan ke dalam pancinya udah deh kalau udah begini tinggal kita aduk-aduk sampai merata hmm wangi rendangnya tuh kecium banget jadi kayak nikmat banget gitu loh tinggal kita tunggu sedikit lagi habis itu kita sajikan Oke ini udah matang sekarang kita plating dulu ke mangkoknya kita masukkan minyak ini tuh wangi banget wangi banget sih bumbu rendang mie lemonilonya ini loh kita masukkan dulu semuanya pelan-pelan ini dia mie rendang tulang iga sapi ala lemonilo sekarang kita cobain kuahnya wanginya tuh ya bener-bener wangi rendang banget sekarang kita cobain ya nikmatnya rasa rendangnya kalian harus cobain ini bikin di rumah gampang banget kalau kalian mau tahu resepnya tinggal lihat di deskripsi bawah ini jangan lupa coba di rumah dan juga kalian jangan lupa subscribe like dan dan juga komen video ini sampai ketemu di lemonilo kitchen selanjutnya dadah selamat menikmati